Berikutnya sebuah pabrik bahan kimia berbahaya terbakar di Kota Rune, sebelah barat Laut Perancis. Sejauh ini dilaporkan belum ada korban, sementara penyebab kebakaran masih terus diselidiki. Kebakaran terjadi di pabrik milik Lubrizol, sebuah perusahaan yang memproduksi aneka produk berbahan kimia. Kebakaran mulai terjadi pada sekitar pukul 3 dini hari waktu setempat. Pabrik yang terbakar merupakan unit yang memproduksi bahan kimia berbahaya yang lazim digunakan untuk cat dan juga pelumas. Tidak pelak kebakaran ini menyebabkan kepuluhan asap tebal hingga 200 pemadam kebakaran telah diturunkan untuk memadapkan api. Otoritas tempat meliburkan hingga 11 sekolah di sekitar pabrik dan menghimbau warga untuk tetap berada di dalam ruangan selama kebakaran masih terjadi.